Intro Ya, sekarang di belakang saya sudah ada salah satu mobil listrik yang bakal dipasarkan dan bahkan sudah diperkenalkan lebih dulu di Indonesia yaitu Hyundai Ioniq Namun mobil ini mempunyai permasalahan mendasar yaitu ketersediaan charging station atau tempat pengisian baterai umumnya Nah bagaimana sih rasanya kira-kira memiliki mobil listrik saat ini khususnya di daerah DKI Jakarta Nah ikuti pengalaman saya untuk mencari SPKLU atau charging station di DKI Jakarta Yuk Nah untuk mencari SPKLU di DKI Jakarta Anda bisa memanfaatkan aplikasi Google Maps Nah, kita ketik SPKLU Nah disini ada lumayan banyak nih daftarnya Dari Gambir, Jambul Budur, Bintara, Cikupa, dan lain-lain Nah selain lewat sini Anda juga bisa memanfaatkan aplikasi khusus dari PLN Yaitu Charge.in Nah seperti ini tampilannya Disini Tinggal klik lokasi SPKLU aja Nah ini ada banyak nih pilihannya Dan ini selalu update Ada tanda juga kalau misalkan SPKLU ini sedang digunakan atau out of service Jadi memudahkan si pengguna memilih yang SPKLU terdekat dan tersedia Jadi nggak percuma datang ke sana ternyata sudah tutup Sekarang paling dekat itu di PLN Gambir Kita akan langsung ke sana aja kali ya Ya sekarang saya sudah berada Di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Yang ada di PLN Disjaya Gambir, Jakarta Ya bisa dilihat nih di belakang saya Hyundai Ioniq yang tadi dipakai Sekarang sedang diisikan listrik Tadi kan kita makainya sudah 20%an ya Dan ini estimasi pengisian menggunakan Ultra Charging Station Di atasnya Fast Charging Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam Dari 20% tadi ke 100% Sedangkan ini kapasitas baterainya itu sekitar 38 kWh Jadi ini terbilang cukup Ini sih cukup cepat Sebab waktu di charge di rumah Dalam sekitar 30%an tadi 30-40%an itu membutuhkan waktu 17 jam Sampai 100 Jadi ini perbedaan waktunya sangat jauh banget ya Dari menggunakan listrik rumahan dengan Ultra Fast Charging Nah untuk bisa menggunakan SPKLU ini Ada beberapa tahap yang harus Anda lakukan terlebih dahulu Pertama Anda harus download dulu aplikasi SPKLU dari FireN Yang bernama Charge.in Yang tadi sudah diperlihatkan sebelumnya Nah di sana Anda harus koneksikan dulu dengan aplikasi link aja Nah pastikan juga di link aja Anda itu sudah ada saldonya untuk pembayaran SPKLU ini Nah kalau saldonya sudah ada Anda tinggal pilih tuh di aplikasi yang Charge.in tadi Colokan mana yang mau digunakan Kalau kita menggunakan yang CSS2 Itu yang Ultra Fast Charging Nah ketika sudah dipilih Ini kan ada barcode-barcode di tiap ininya colokannya Nah Anda scan aja tuh Ntar barcode-nya tunggu beberapa detik Kemudian baru keluar Lalu masukkan juga kapasitas daya yang ingin kalian isi Nah kalau IONIQ ini kan kita sudah tahu ya Bahwa kapasitas baterainya 38 kWh Jadi tadi kita masukkan 38 Dan keluar tuh nominal yang harus dibayarkan Yaitu sekitar Rp50 ribuan Nah kalau misalkan sudah Konfirmasi di sini nih Di layar ini Nanti langsung dicolok aja Nah tunggu beberapa detik Kayak gitu Lalu Supaya ini Terkoneksi dulu Kayak gitu Ketika sudah Ya sudah tinggal tunggu aja Dan estimasi pengisian sampai penuh Bisa Anda lihat Di layar display Di kemudi Di situ ada estimasinya Tadi sekitar 1 jaman sih Nah ini aja baru beberapa menit Sudah terisi 22% Dari tadi 20% Ini cukup cepat sih Cukup cepat banget Pengisian daya mobil listrik ini Memiliki 3 tingkatan Tergantung dengan Perangkat listrik yang digunakan Level pertama itu adalah Menggunakan perangkat listrik rumahan Waktu yang dibutuhkan Dalam pengisian daya mobil ini Dari 0 sampai 100 Sekitar 17 Setengah jam Ya cukup lama sih Cuman ini bisa jadi alternatif Ketika mobil tidak digunakan Dalam beberapa waktu Kemudian level 2 Ini ketika mobil di charge Menggunakan SPKLU yang biasa Bukan fast charging Atau ultra fast charging Waktu yang dibutuhkan Itu sekitar 6 jaman Kemudian yang level 3 Ini adalah Metode charging Menggunakan fast charging Atau ultra fast charging Waktu yang dibutuhkan Dari 0 sampai 80% Adalah 1 jam Melakukan pengisian daya mobil Di rumah itu Tidak bisa dilakukan Sembarangan Berdasarkan pengalaman saya Sewaktu mobil Dicarge Menggunakan travel Atau penghubung Itu malah penghubungnya Yang jadi rusak Jadi Ngecasnya itu Harus langsung Dicolokkan Ke pusatnya Lalu berdasarkan Rekomendasi pabrikan Rekomendasi daya rumah Untuk Ngecharge Hyundai Ioniq ini Adalah 2200W Itu adalah Batas amannya Jadi Rumah itu Tidak Kekurangan daya Atau Mobil Tidak Tiba-tiba Terputus Dayanya Untuk ngecharge Sementara Kalau misalkan Anda mau Copot Arus listriknya Padahal Mobil belum terisi penuh Itu Anda harus Nekan dulu Tombol kunci pintu Yang ada Di sisi driver Kemudian Diamkan dulu Selama 15 detik Sekitar segitu Baru Tarik kepala Charger Untuk ngelepas Arus listriknya Pengalaman saya Menggunakan mobil listrik Di kawasan DKI Jakarta Itu Sungguh menyenangkan Karena Selain sensasi berkendaranya Itu berbeda Yang dimana ini Lebih hening Mobil juga Asik gitu Di bawah Untuk salib-salib Terlebih Akselerasinya itu Begitu baik Dibandingkan Mobil konvensional Tapi Ada tantangannya Tersendiri nih Yaitu Kekhawatiran Karena Daya mobil ini Terbatas Daya baterainya Yaitu Apalagi ketika masuk Di bawah 50% Sementara Untuk mencari SPKLU Atau tempat Untuk Ngechargenya Sekarang ini Itu begitu terbatas Tadi saya sudah Mencoba Ke BPPT Ke beberapa SPBU Pertamina Yang ada SPKLU Ternyata disana Sedang Tidak Sedia Sehingga Titik terakhir Yang direkomendasikan Baik dari aplikasi tadi Maupun dari ATPM sendiri Adalah Ke PLN Di sejaya ini Dan disini Kebetulan Ya Saat ini sih Suasanya sepi ya Dan tadi juga kita Sempat kebingungan Karena Tidak ada Karyawan Atau petugas Yang berjaga Tapi untungnya Penjaga gerbang Atau satpam disini Itu kooperatif Untuk memberitahukan Gimana cara Mengoperasikan SPKLU ini Ya Segitu aja Pengalaman saya Untuk menggunakan Kendaraan listrik Junda Ionik Di kawasan Ibu Kota Serta Perjuangan Mencari SPKLU Yang masih Tersedia Dan buka Ya Mungkin Kedepannya Karena Indonesia Sedang menuju Ke era Elektrifikasi Hal-hal Seperti ini Patut diperhatikan Karena Jangan sampai Ketika Pemilik kendaraan listrik Banyak Tapi infrastruktur Yang tersedia Itu Masih terbatas Seperti saat ini Ya Itu saja Jangan lupa Untuk selalu Like Jika kalian suka Dengan videonya Dan tinggalkan komentar Bila ada kritik Maupun saran Tonton terus Video-video kami Yang menarik Di Kompas Otomotif Dan jangan lupa Untuk baca artikelnya Di Kompas.com Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax